Bang, saya masuk melancong Paspor ditahan majikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Hyrule Pop Blognya pembersatu para TKI seluruh Malaysia Dan juga sehingga mencapai kembali itu Teman-teman TKI yang ada di Semenanjung Malaysia TKI Malaka, TKI Negeri Sembilan TKI Johor Baru, TKI Kola Lumpur TKI Penang, TKI Kerantan TKI Teringulu, TKI Sabah, TKI Sarawak Dan juga TKI Kucing Dimana Sudah ketemu Honda Brio Mobil Honda Brio Yang saat ini viral Di dunia Bertiktokan Dan juga Piusnya itu cukup rame Teman-teman ya Pius yang Yang saya gunakan itu Untuk di video Tiktok Yang itu judulnya Honda Brio Biru Sombong Sombong Dan juga TKI Amerika TKI Australia Dan juga TKI seluruh dunia Lainnya Apa nih yang kita mau dibahasnya Bang Bahas Honda Honda Brio Biru lah Bang Setelah hilang dari dunia Permedia sosialan Sempat hilang Videonya Eh Fotonya Malah nunjukin saldo rekening Yang 200 juta Tapi kita tidak lagi membahas Masalah Honda Brio Masalah duit 200 juta Kita saat ini lagi membahas Jalannya seorang TKI Oh iya ini kita langsung aja Ini ada pertanyaan Dari teman kita Ini dari Mana nih Ayo Kira-kira dari teman kita Dari warga mana nih Yang kita mau bahas ini Nah ini dia Nah itu ya Pertanyaan dari teman kita nih Namanya Zia Kerinci 97 99 Yuk kita bacain beritanya Bacain beritanya lagi Kita bacain komentarnya ya Bang Saya masuk melancong Paspor ditahan majikan Kemarin Saya sudah bayar Uang Uang masuk ke Malaysia Saya sudah bayar Tapi majikan saya Menahan paspor saya Bang Terus apakah ini bisa Dilaporkan Bang Padahal saya kan sudah Tidak membayar apa-apa lagi Nah ini ya Pertanyaan dari teman kita Dari Zia Kerinci Dan terupa untuk Warga Kerinci Yang ada dimanapun berada Yang menonton video ini Kembali lagi Kembali dibantu untuk Subscribe Oke kita kupas Kita spill ini pertanyaannya Dari Mbak Zia Kerinci Mbak Zia ini Singkat cerita Mbak Zia ini Dia ini masuk secara Melancong Ya teman-teman Dia ini masuk secara Melancong Bekerja Gak tau ini Bekerja di Kilang ART Atau apa Dia tidak detail Lebih menjelaskannya Dia mau bertanya Bang Paspor saya ditahan Sama majikan Katanya kan Saya mau masuk Melancong Apakah ini Boleh dilaporkan Ya kita lihat dulu Majikan menahan Paspor itu Dalam kategori Apa dulu Dalam kriterianya Apa dulu Ya kan Kalau memang Majikan tadi Membuarkan permit Atau pengajuan Rekalibrasi Di tahun 2023 Ini ya no problem Ya betul kan Minta foto kopinya Saja kita ya kan Ataupun surat penduduk Pendaftarannya Tapi kalau memang Majikan ini Tidak membuatkan Mendaftarkan Rekalibrasi Atau membuatkan permit Ya silahkan teman-teman Ambil paspor Atau bisa juga Buat laporan Ke KBRI Kita laporkan Karena kan tidak Sebetulnya Majikan tidak berhak Untuk menahan Paspor Pekerjanya Sebenarnya itu ya kan Tapi Dengan alasan Majikan tadi sudah Keluar uang yang banyak Untuk membuat permit Membuat pisah kerja kita Ya otomatis Sebagai jaminan kita Ya kita tahan Kita menjaminkan Paspor kita Sama kayak Seperti menjaminkan BPKB Tapi kan Paspor kan bukan BPKB ya Ini dokumen sah Dokumen sah Dokumen yang sah Untuk masuk ke Suatu negara Dan boleh Secara buat Teman-teman yang Paspornya ditahan Majikan Yang statusnya Tidak jelas Permitnya Tidak jelas Pisahnya Tidak jelas Dan apalagi Gajinya Tidak jelas Ya cukup Cukup lah Pengalaman dari Teman-teman kita Yang lain itu Semoga menjadi Pelajaran Teman-teman Teman-teman bisa Bisa-bisa Menjelaskan Secara baik-baik Kepada majikannya Bos itu Paspor Tidak boleh Dipegang Oleh Majikan Kalau memang Nah kenapa Tak boleh Gini Saya yang bayar Dari Indonesia Terus Terang aja Bilang Kan saya Sudah dibayar Bos Uang yang Bos Kirimkan Buat tiket Ataupun Buat ongkos Saya ke Malaysia Ini Kan sudah Saya balikan Terus Pinjaman Apa-apa Saya Sudah Saya Bayar Semua Saya Ingin Pergi Ke KBRI Bos Bilang Seperti itu Itu apa Katanya Saya ingin Bertanya Masalah Soal Permit Tapi Jangan Menyinggung Langsung Biarkan Saja Ya Gak Apa-apa Kita Jelaskan Saja Seperti itu Kita Jelaskan Sama Majikan Karena Majikan Juga Manusia Bukannya Saiton Jelas Ngopi Dulu Nah Sekali lagi Saya bilang Karena Terciptanya Juga Dari Manusia Yang Gak Tahu Juga Mungkin Ada Terciptanya Dari Tanah Kukuran Dari Tanah Sengketa Kita Juga Gak Tahu Yang Jelas Bincangkan Dengan Majikannya Bicarakan Secara Baik-baik Jelaskan Apa Yang Saya Bilang Tadi Bos Majika Tidak Berhak Untuk Memegang Paspor Tanpa Alasan Yang Jelas Kecuali Kalau Majikannya Tadi Yang Mengedaptakan Rekalibrasi Dan Ada Bukti Pendaftaran Rekalibrasi Atau Permitnya Sudah Mau Siap Yang Gak Masalah Sebagai Jaminan Kita Guaranti Oke Terlupa Saya Mengingat Karena Juga Menemukan Semua Dimanapun Kalian Berada Yang Menemukan Video Ini Jangan Lupa Bagi Yang Belum Terdaftar Sebagai Terdaftar Di Program Rekalibrasi Di Tahun 2023 Ini Atau RTK 2.0 Untuk Pendaftar Program Rekalibrasi Khususnya Bagi Pendatang Asing Tanpa Izin Pendatang Haram Blacklist Tembak Lorong Jalur Gelap Apalagi Pendatang Haram Dan Juga Sebagai Titel Lainnya Buat Kalian Buat Kita Semua Yang Status Seperti Itu Ya Oke Tanpa Berlama Lama Lagi Seperti Yang Saya Bilang Dari Awal Pencinta Saya Ini Pencinta Jeep Rubicon Eh Bukan Bukan Itu Pembahasannya Ya Dan Sudah Saya Bilang Dari Awal Pembahasan Saya Sebenarnya Durasi Saya Hanya 8 Minin Gak Panjang Amin Kembali Lagi Dibantu Untuk Sub Klek Oke Mungkin Itu Saja Video Dari Saya Mohon Maaf Karena Tadi Kan Apa Ya Agak Kesiangan Bangun Jadi Ya Kayak Gitulah Karena Semalam Susah Tidur Oke Wabilah Topik Wala Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat Selalu Jaga Kesehatannya Jaga Ibadahnya Banyak Banyak Berdoa Berbagilah Selamat TKI Yang Ada Di Malaysia Wassalam Adios Tesla Tidak Laku Listrik Mahal Cum 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 B stopped N崩